Pendekar Sakti Suling Puala bagian 75 Menteri Matewas Di saat Lin Pengheng, Gowohon Tiong, Bu Cheng Sianli dan Ngo Tokau Chu sedang membicarakan masalah Tio Bun Yang dengan serius muncul Cian Chiuloke dan melapor Pang Chu, di luar ada seorang gadis ingin bertemu Bun Yang, Oh Lin Pengheng tertegun Siapa gadis itu? Gadis itu bernama Magyok Cheng Dia bilang kenal baik dengan Bun Yang, Cian Chiuloke memberitahukan Bahkan katanya Bun Yang pernah berpesan, apabila ada urusan penting, dia boleh kemari mencari Bun Yang, kakek Lim Gergo Tokau Chu memberitahukan Aku kenal dia, sebab adik Bun Yang pernah membawanya ke markas Kuo Oh Lin Pengheng Mangguloke, cepat suruh dia masuk ya, Pang Chu, Cian Chiuloke segera keluar Tak seberapa lama kemudian, tampak seorang gadis melangkah ke dalam dengan wajah duka Ketika melihat Ngo Tokau Chu, gadis itu langsung memanggilnya sambil menangis Kakak Lim Chu gadis itu memang Magyok Cheng, putri menerima kakak Lim Chu, adik Diok Cheng sahut Ngo Tokau Chu sambil bangkit berdiri Kakak Lim Chu, Magyok Cheng mendekap di dadang Ngo Tokau Chu Kakak Lim Chu, ada apa tanya Ngo Tokau Chu sambil membelainya? Kenapa engkau menangis? Apalah yang telah terjadi kakak Lim Chu, ayahku, ayahku sudah meninggal, sahut Magyok Cheng dengan air matu berderai-derai Apang Ngo Tokau Chu terperanjat Tenanglah Mari ku perkenalkan, mereka adalah ketua dan tetua Kek Pang serta Bu Cheng Sian Li Magyok Cheng segera memberi hormat kepada mereka, lalu memandang Bu Cheng Sian Li teraya berkata Kakak Sian Li sungguh cantik, aku yakin kakak Bun yang pasti suka kepadamu Giyok Cheng Bu Cheng Sian Li tersenyum getir Kami boleh dikatakan sebagai kakak beradik, Ohma Giyok Cheng menghela nafas panjang Dia pun menganggapku sebagai adiknya, Bu Cheng Sian Li manggut-manggut Sedangkan Lim Peng Heng terus memandangnya dengan malah tak berkedip Nonama, sebetulnya siapa engkau dan Kera bagaimana engkau berkenalan dengan Bun yang tanya Lim Peng Heng Ayahku adalah menerima, Magyok Cheng memberitahukan Pada waktu itu aku minggat dari rumah, di tengah jalan bertemu para penjahat Untung muncul kakak Bun yang menolongku, Oh Oh Lim Peng Heng manggut-manggut Adik Giyok Cheng Gergo Tokawacu memandangnya seraya bertanya, Bagaimana ayahmu mati dibunuh para penjahat? Jawab Magyok Cheng dan menutur Malam itu ketika aku baru mau tidur, mendadak aku mendengar suara yang mencurigakan Aku segera bangun dan keluar dari kamarku, aku melihat belasan orang berendap-endap menuju kamar ayahku, yang semuanya bersenjata Aku langsung membentak, maksudku agar mereka kabur, tapi mereka malah menyerangku beberapa di antaranya mendobrak pintu kamar ayahku, dan tak lama terdengarlah suara jeritan ayahku Aku menerobos masuk ke dalam kamar ayahku sudah tergeletak bermandikan darah, tapi masih sempat berseru menyuruhku kabur, bahkan juga memberitahukan bahwa para pembunuh itu adalah anak buah mentribun, saingan berat ayahku A-a-a-ah Ngo Tokau Chu menghela nafas panjang Itu sungguh tak disangka sama sekali untung kakak bun yang pernah mengajar ilmu silat tingkat tinggi Maka aku berhasil meloloskan diri, ujar Magyok Cheng melanjutkan ialu aku langsung kemari Tak terduga kakak Iin Chu juga berada di sini, maksudmu mau tinggal di sini? tanya Ngo Tokau Chu Ayahku telah mati dibunuh, aku, aku tidak punya tempat tinggal, sahut Magyok Cheng perisak-isak Karena itu, aku kemari mencari kakak Hun Yang, kenapa engkau tidak langsung ke markasku? tanya Ngo Tokau Chu Markas kakak berada di kota Kang Si, sangat jauh sekali, ujar Magyok Cheng Lagi pula kakak Bun Yang pernah berpesan, apabila ada urusan penting, aku boleh kemari mencarinya Nonama, Lim Pengheng menggeleng-gelengkan kepala Jadi engkau masih belum tahu apa yang telah terjadi atas diri Bun Yang ha'ah wajah Magyok Cheng langsung memucap Apa yang telah terjadi atas dirinya dia terjun ke jurang, Lim Pengheng menutur tentang kejadian itu dan menambahkan Lingga kini kami masih tidak tahu pasti dia masih hidup atau sudah mati Kakak Bun Yang mendengar itu, Magyok Cheng nyaris pingsan, kemudian menangis Kenapa kakak Bun Yang begitu bodoh? Ayah, kenapa dia membunuh diri dengan care, terjun ke jurang cinta, sahut Bu Cheng Sian Li Dia berbuat begitu karena cinta, tapi, air mati Magyok Cheng berderai-derai Kalaupun cinta, seharusnya tidak perlu begitu nekat membunuh diri Sungguh bodoh kakak Bun Yang A-a-a-a-a-giyok Cheng Bu Cheng Sian Li menatapnya engkau pernah jatuh cinta Pernah, Magyok Cheng mengangguk Jatuh cinta pada siapa? Tanya Bu Cheng Sian Li Kakak Bun Yang, jawab Magyok Cheng jajujur Pertama kali melihatnya, aku langsung jatuh cinta kepadanya Tapi dia memberitahukan kepadaku, bahwa dia sudah punya kekasih Betapa sedih dan kecewanya hatiku, namun aku tidak punya pikiran untuk membunuh diri Seandainya Bun Yang juga mencintaimu, hubungan kalian sudah sekian lama Lalu mendadajuk Bun Yang jatuh ke jurang Nah, bagaimana engkau? Tanya Bu Cheng Sian Li mendadak Aku, akan ikut mati, sahut Magyok Cheng sambil menundukkan kepala Begitu pula Bun Yang, dia rela mati bersama kekasihnya itu, ujar Bu Cheng Sian Li Sungguh bahagia sekali Goat Niu Sedangkan aku, Magyok Cheng mulai menangis sedih lagi Adik Giyok Cheng Gergo Tokau Chu tersenyum Aku pun pernah jatuh cinta kepada adik Bun Yang, bahkan dia pula yang menyembuhkan mukaku Tapi setelah tahu dia punya kekasih, aku menjaga diri dari jarak Sebab dia adalah pemuda baik, aku tidak sampai hati merusaknya Karena itu, aku menganggapnya sebagai adik A-a-a-ah Magyok Cheng menghela nafas panjang Hai-hai-hai mendadak Bu Cheng Sian Li tertawa cekikikan Sebelum bertemu adik Bun Yang, aku malah bertemu Goat Niu Tapi pada waktu itu aku tidak tahu gadis itu adalah kekasihnya Kemudian aku bertemu adik Bun Yang dan seperti kalian, aku pun jatuh cinta kepadanya Tapi di saat aku ingat akan usiaku, maka aku tersadar oleh karena itu Aku pun menganggapnya sebagai adik Kakak baru berusia dua puluhan Magyok Cheng menatapnya heran Kenapa barusan mengatakan begitu Giyok Cheng Bu Cheng Sian Li tersenyum? Sesungguhnya usiaku sudah hampir sembilan puluh Hah? Apa Magyok Cheng terbelalak? Kakak kok bergurau si adik Giyok Cheng Gergo Tokau Chu memberitahukan Bu Cheng Sian Li tidak bergurau, umurnya memang sudah hampir sembilan puluh Giyok Tokau Chu menjelaskan mengenai apa yang dialami Bu Cheng Sian Li Magyok Cheng mendengar dengan mulut ternganga lebar Karena itu, sambung Bu Cheng Sian Li Aku pun kembali muda dan itu sungguh merupakan suatu kemujizatan alam Oh Magyok Cheng manggut-manggut kakak sungguh beruntung Nona Malim Pengheng menatapnya sambil bertanya Apa rencanamu selanjutnya? Entahlah, Magyok Cheng menggelengkan kepala Aku tidak tahu, adik Giyok Cheng, usul Ngo Tokau Chu Bagaimana kalau engkau ikut aku? Markasku sangat aman bagi dirimu Terima kasih, kakak Ling Chu Tapi, Magyok Cheng mengerutkan kening Kenapa Ngo Tokau Chu menatapnya? Engkau tidak mau tinggal di markasku? Kakak Ling Chu, aku ingin balas dendam sahut Magyok Cheng sungguh-sungguh Itu sulit bagimu, Giyok Cheng Adik Giyok Cheng, aku harap engkau jangan cari mati kakak Ling Chu Aku, aku punya usul, ujan Giyok Tokau Chu mendadak Mungkin engkau akan menerima usuku Apa usulmu, kakak Ling Chu adik Bun yang dan aku kenal baik dengan Lipsu Seng Kalau engkau ingin balas dendam terhadap Menteri Bun, engkau harus bergabung dengan Lipsu Seng Kita ke markasnya dan memberitahukan tentang kejadian adik Bun yang kepada Bibi Suan Hiang serta yang lain Baik, Magyok Cheng mengangguk Aku bersedia bergabung dengan Lipsu Seng Kapan kalian akan berangkat ke markas Lipsu Seng tanya Ling Peng Heng Sekarang, jawab Ngo Tokau Chu Sebab kami harus segera memberitahukan pada mereka tentang kejadian adik Bun Yang Baiklah, Ling Peng Heng mangguk-mangguk Ling Chu Bu Cheng Sian Li memandangnya seraya bertanya Engkau tahu berada di mana markas Lipsu Seng Kalau tidak salah, markas Lipsu Seng berada di pinggir kota Laman Ya kan sahut Ngo Tokau Chu Betul, Bu Cheng Sian Li mengangguk Kakek Ling, kakek Gou, Sian Li Ngo Tokau Chu bangkit dari duduknya Kami mohon pamit, baiklah, Lim Peng Heng mengangguk Selamat jalan Magyok Cheng juga berpamit kepada mereka Lalu mengikuti Ngo Tokau Chu meninggalkan markas pusat Kepang A-a-a-a-a-lin Peng Heng menggeleng-geleng kepala Tidak disangka begitu banyak gadis jatuh cinta pada Bun Yang Untung Bun Yang tidak metuk keranjang Tapi kini dia Hai 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 Bu Cheng Sian Li tertawa cekikikan Kalau aku tidak berpikir panjang Tentunya adik Bun Yang sudah berada dalam pelukanku Sian Li Gou Wahon Tiong terbelalak Justru adik Bun Yang adalah pemuda baik dan berhati bajik Maka aku sangat menyayanginya Sehingga membuat aku berpikir panjang pula Ujar Bu Cheng Sian Li sambil menghela nafas panjang Ketika adik Bun Yang terjun ke jurang Aku pun ingin ikut terjun Untung si Pin Chang itu keburu menjagahku Kalau tidak Kini aku pun sudah mati di dasar jurang itu Terima kasih Sian Li ucap Lim Peng Heng Sian Li begitu baik terhadap cucuku A-a-a-a-ah Bu Cheng Sian Li menghela nafas panjang Aku kagum dan salut kepada adik Bun Yang Dia begitu setia terhadap Gou Ad Niu Walau berada di belakang gadis itu Dia sama sekali tidak menyeleweng Padahal begitu banyak gadis cantik mencintainya Itu yang membuatku kagum dan salut kepadanya Tapi sayang sekali Lim Peng Heng menggeleng-gelengkan kepala Kini Bun Yang sudah tiada Mudah-mudahan dia dan Gou Ad Niu masih hidup Ucap Bu Cheng Sian Li ambil bangkit dari tempat duduknya Maaf, aku mohon pamit Sian Li Lim Peng Heng dan Gou Wihon Tiong memandangnya Mereka berdua ingin menahannya Tapi tidak berani membuka mulut Sampai jumpa ucap Bu Cheng Sian Li Lalu melesat pergi Lim Peng Heng dan Gou Wihon Tiong saling memandang Kemudian menggeleng-gelengkan kepala Sambil menghela nafas panjang Seharusnya julukannya diganti Ujar Lim Teng Heng Benar, Gou Wihon Tiong manggut-manggut Harus diganti dengan Toh Sian Li Bida dari kelebihan perasaan Aku tidak menyangka Lim Peng Heng menggeleng-gelengkan kepala Begitu banyak gadis jatuh cinta kepada Bon Yang A-a-a-a Gou Wihon Tiong menghela nafas panjang Kita tidak tahu Bon Yang sudah mati ataukah masih hidup Di saat Lim Peng Heng dan Gou Wihon Tiong bercakap-cakap sambil menghela nafas panjang Tiba-tiba berkelebat sosok bayangan ke dalam Lalu berdiri di hadapan mereka Siapa bentak Lim Peng Heng terkejut Maaf sahut pendatang itu sambil memberi hormat Ternyata dia masih muda Berusia 25an Kedatanganku telah mengganggu ketenangan Lim Peng Cun dan Chou Tiang Yiu Siapa engkau tanya Lim Peng Heng sambil menatapnya tajam Aku adalah Kim Cho Along Kun Pendekar pedang ular emas Kawan baik Tio Bun Yang Haa bukan main terkejutnya Lim Peng Uang dan Gou Wihon Tiong Silahkan duduk terima kasih ucap Kim Cho Along Kun sambil duduk Bun Yang telah menceritakan tentang dirimu Ujar Lim Peng Heng Tak disangka engkau kemari hari ini Lim Peng Cuk Kim Cho Along Kun menatapnya seraya berkata Bun Yang boleh dikatakan sebagai adikku Dia telah memberitahukan kepadaku tentang apa yang dialaminya Oh Lim Peng Heng manggut-manggut Belum lama ini, ujar Kim Cho Along Kun dengan kening berkerut-kerut Aku mendengar suatu kabar yang sangat mengejutkan Yakni adik Bun Yang terjun ke jurang Betulkah itu betul? Lim Peng Heng mengangguk Ak-a-ah keluh Kim Cho Along Kun Kenapa dia begitu bodoh? Aku pun mendengar bahwa kekasihnya jatuh ke jurang itu Maka dia, tidak salah, Lim Peng Heng manggut-manggut Kemudian menutur sejelas-jelasnya mengenai kejadian itu Adik Bun Yang, Kim Cho Along Kun menggeleng-gelengkan kepala Jadi dia berhasil membunuh ketua Kui Bin Pang Ya Lim Peng Heng menghela nafas panjang Cinta? Karena cinta dia terjun ke jurang itu Apakah Lim Peng Chu dan lainnya sudah turun ke dasar jurang itu? Kami berjumlah puluhan orang telah turun ke dasar jurang itu Tapi tidak menemukan mayat Bun Yang maupun mayat Go Ad Niu Kalau begitu, Kim Cho Along Kun mengerutkan kening Itu masih merupakan teka teki Bun Yang dan Go Ad Niu masih hidup atau mati Justru tidak bisa dipastikan Ya, kan ya, Lim Peng Heng menganggut Mudah-mudahan adik Bun Yang masih hidup Dia kawanku satu-satunya Aku cocok dengannya Ujar Kim Cho Along Kun sambil menghela nafas panjang Dan menambahkan Dia pemuda baik, gagah dan berhati bajik Oh ya Lim Peng Heng teringat sesuatu dan segeralah bertanya Engkau telah berhasil menyelidiki musuh-musuhmu belum? Kim Cho Along Kun menggelengkan kepala Adik Bun Yang yang memberitahu kepada Lim Peng Cu NG Lim Peng Heng mengangguk Kim Cho Along Kun, kami pihak Kepang bersedia membantumu menyelidiki musuh-musuhmu itu Terima kasih, Lim Peng Cu ucap Kim Cho Along Kun Tapi bukankah akan merepotkan pihak Kepang tentu tidak? Sahut Lim Peng Heng Engkau kawan baik Bun Yang, sudah barang tentu kami harus membantumu Terima kasih, Lim Peng Cu Kim Cho Along Kun langsung memberi hormat Tapi, Go Wahon Tiong memandangnya seraya berkata, kami harus tahu bagaimana ciri-ciri musuh-musuhmu itu Mereka berlima memakai topeng dan menggunakan pedang Namun aku yakin mereka berlima adalah saudara kandung, ujar Kim Cho Along Kun Karena mereka saling memanggil kakak dan adik, kalau begitu, Go Wahon Tiong manggut-manggut Itu tidak begitu sulit diselidiki Mereka memakai topeng agar wajah mereka tidak dikenali Maka aku berkesimpulan bahwa Mereka bukan penjahat, melainkan berasal dari perguruan atau keluarga yang terkenal Terima kasih atas petunjuk Go Wahon Tiong lo ucap Kim Cho Along Kun dengan wajah berseri Selama ini aku tidak memikirkan tentang ini Terima kasih Kim Cho Along Kun Go Wahon Tiong tertawa Dalam hal ini, kami pasti membantumu terima kasih Terima kasih Kim Cho Along Kun bangkit dari duduknya Maaf, Lim Pang Chu dan Go Wahon Tiong lo Aku mohon pamit, sampai jumpa Kim Cho Along Kun langsung melesat pergi Lim Peng Heng dan Go Wahon Tiong saling memandang Kemudian Lim Peng Heng berkata Ternyata Kim Cho Along Kun bukan penjahat Kelihatannya dia pun sangat setia kawan Kita harus membantunya menyelidiki musuh-musuhnya itu Sahut Go Wahon Tiong Kita mencari lima bersaudara dari keluarga persilatan Sementara ini kita belum bisa membantunya Lim Peng Heng menghela nafas panjang Sebab aku masih terkenang Bun Yang Ak-a-a-ah keluh Go Wahon Tiong Bun Yang dan Goat Nio, O-0-D-W-0-O di tepi jurang di tebing selaksa bunga Tampak sosok bayangan berdiri tak bergerak sama sekali Ternyata Bu Cheng Sian Li Adik Bun Yang, gumamnya dengan air malah meleleh Aku tidak menyangka engkau akan berakhir dengan Kayla Begitu Adik Bun Yang, sebetulnya engkau masih hidup atau sudah mati Bu Cheng Sian Li terisak-isak Ia kelihatan sebih sekali dan kemudian bergumam lagi Engkau adalah pemuda yang amat setia pada cinta Boleh dikatakan tiada duanya di dunia Aku bangga sekali Karena engkau mau mengaku diriku sebagai kakakmu Aku sungguh bangga sekali Bu Cheng Sian Li terus bergumam Tapi kini, engkau sudah tiada Tidak mungkin engkau masih hidup Di saat bersamaan, terdengar suara langkah yang sangat ringan mendatangi tepi jurang itu Segeralah ia melesat ke belakang pohon Muncul seorang pemuda berwajah dingin Yang tidak lain Kim Cho A-long Kun Sungguh di luar dugaan Pendekar pedang ular emas itu pun datang di tebing selaksa bunga Ia berdiri di tepi jurang Matanya memandang ke bawah sambil bergumam Sedemikian di alam jurang ini Bagaimana mungkin adik bun yang bisa hidup Metu Kim Cho A-long Kun mulai basah Adik bun yang kita adalah sahabat juga boleh dikatakan sebagai saudara Aku justru tidak menyangka engkau akan terjun ke jurang ini Engkau, engkau sungguh setia pada kekasihmu Aku, aku kagum kepadamu Bu Cheng Sian Li yang bersembunyi di belakang pohon Terheran-heran mendengar gumaman pemuda itu Karena ia tidak kenal Kim Cho A-long Kun Adik bun yang, gumam Kim Cho A-long Kun lagi Kita bertemu cuma dua kali namun rasa solidaritas kita sudah dalam sekali Oleh karena itu, aku harus berkabung untukmu Caraku berkabung yakni membunuh seratus penjahat rimba persilatan Dikarenakan engkau dan Goat Milo mati gara-gara perbuatan penjahat Mendadak Kim Cho A-long Kun membentak ambil menoleh ke arah pohon tempat Bu Cheng Sian Li bersembunyi Siapa di situ? Hei-hai-hai Bu Cheng Sian Li tertawa cekik ikan titik ambil memunculkan diri Hei, anak muda, cukup tajam pendengaran Bu Eh Kim Cho A-long Kun tertegun ketika melihat seorang gadis keluar dari balik pohon Siapa engkau? Kenapa bersembunyi di situ? Aku adalah Bu Cheng Sian Li Aku datang duluan Karena mendengar suara langkah, maka aku segera bersembunyi di balik pohon itu Bu Cheng Sian Li, gumam Kim Cho A-long Kun Rasanya aku pernah mendengar julukan In U Oh, ya Bu Cheng Sian Li tertawa cekik ikan lagi Hei-hai-hai Anak muda, beritahukanlah julukanmu Julukanku adalah Kim Cho A-long Kun Oh, oh Bu Cheng Sian Li manggut-manggut Ternyata aku berhadapan dengan pendekar pedang ular emas yang sadis Nona Kim Cho A-long Kun menatapnya dingin Kenapa engkau berada di sini? Punya hubungan dengan Bon Yang kalau tidak? Bagaimana mungkin aku berada TL di sini sahut Bu Cheng Sian Li? Hektometer dengus Kim Cho A-long Kun Adik Bon yang sudah mati bersama kekasihnya Percuma engkau terus berada di sini Lo Bu Cheng Sian Li tertawa Memangnya kenapa aku tidak boleh berada di sini? Hanya engkau yang boleh berada di sini? Aku adalah sahabatnya Lagi pula kami sudah mengangkat saudara Hei-hai-hai Bu Cheng Sian Li tertawa cekik ikan Kim Cho A-long Kun Tidak baik engkau berbohong Siapa yang berbohong wajah Kim Cho A-long Kun berubah dingin sekali Kalau aku tidak ingat engkau punya hubungan dengan adik Bon Yang Lehermu sudah kuputuskan dengan pedangku Wah ah Bu Cheng Sian Li tertawa Engkau sungguh sadis Belum apa-apa sudah mau penggak kepalaku Siapa suruh engkau omong seberangan bentak Kim Cho A-long Kun Sekali lagi engkau omong yang bukan-bukan Sekali cabut pedangku Kepalamu pasti terpentah loh Ya Bu Cheng Sian Li menatapnya Tadi aku telah mendengar gumamanmu Maka aku bilang engkau berbohong Karena engkau dan Bon Yang belum mengangkat saudara Engkau wajah Kim Cho A-long Kun kemerah-merahan Beritaukan ada hubungan apa engkau dengan adik Bon Yang hubungan kakak adik Apa hubungan kakak adiknya Bu Cheng Sian Li mengangguk Aku menganggapnya sebagai adik Dan dia menganggapku sebagai kakak Nah, bukankah hubungan kami adalah hubungan kakak adik Bagaimana mungkin ujar Kim Cho A-long Kun Engkau masih muda dan sangat cantik pula Tidak mungkin engkau tidak mencintainya Terima kasih atas pujianmu Ucap Bu Cheng Sian Li sambil menghela nafas panjang Ketika pertama kali bertemu dia Aku memang jatuh cinta kepadanya Kemudian dia memberitahukan kepadaku Bahwa dia sudah punya kekasih Tentunya membuatmu kecewa sekali Ujar Kim Cho A-long Kun dan menambahkan Adik I-jun yang benar Dia harus berterus terang kepadamu Hai 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 Bu Cheng Sian Li tertawa cekikikan Bun Yang adalah pemuda baik dan berhati bajik Maka aku pun harus tahu diri dan ingat akan usiaku Usiamu Kim Cho A-long Kun menatapnya Bukankah usiamu baru dua puluhan Kalau aku beritahukan Mungkin engkau tidak akan percaya Ujar Bu Cheng Sian Li melanjutkan Sesungguhnya usiaku sudah mendekati kepala sembilan Mendekati kepala sembilan Kim Cho A-long Kun terbelalat Maksudmu mendekati usia sembilan puluhnya Bu Cheng Sian Li mengangguk Itu bagaimana mungkin Kim Cho A-long Kun tidak percaya Aku tidak bohong Ujar Bu Cheng Sian Li Lalu menutur tentang apa yang dialaminya Kim Cho A-long Kun mendengarkan dengan mulut ternganga lebar Kelihatannya ia masih kurang percaya Sungguhkah itu tanyanya Percuma aku bohong Sahut Bu Cheng Sian Li Kemudian menghela nafas panjang Aku kemaik untuk mengenangnya Oh ya Kim Cho A-long Kun teringat sesuatu Sian Li Bagaimana menurutmu mengenai kejadian adik Bun Yang maksudmu Maksudku Bun Yang dan Go A-long Kun sudah mati Atau masih hidup itu memang suatu teka teki Sahut Bu Cheng Sian Li sambil mengerutkan kening Sebab kami tidak menemukan mayat Bun Yang maupun Go Mimau Aku sudah dengar dari Lim Pangcu Ujar Kim Cho A-long Kun menambahkan Itu memang membingungkan Namun kalau Bun Yang masih hidup Tentunya dia sudah ke markas pusat Kepang Kami memang merasa tidak habis pikir Bu Cheng Sian Li menggeleng-geleng kepala Hektometer dengus Kim Cho A-long Kun dingin Aku bersumpah akan membunuh seratus penjahat Hai 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 Bu Cheng Sian Li tertawa cekikikan Aku setuju Baiklah Kim Cho A-long Kun memberi hormat Lalu mendadak melesat pergi Bu Cheng Sian Li terus tertawa Bagus, bagus Kim Cho A-long Kun akan membantai seratus penjahat Bu Cheng Sian Li melesat pergi Apalah yang dikatakan Kim Cho A-long Kun memang dilaksanakannya Dia membantai seratus penjahat Hal itu membuat namanya sangat ditakuti para penjahat Tapi setelah itu Ia pun menghilang entah kemana Sama sekali tiada kabar beritanya lagi Terima kasih telah menonton!